Terhadap orang yang mati syahid Mereka mendapatkan enam keutamaan Enam kelebihan Enam kemuliaan Yang pertama Begitu dia dimasukkan ke dalam kubur Semua dosanya sudah habis Semua dosanya sudah habis Yang kedua Masuk ke dalam kubur Sudah diperlihatkan kepadanya Surga yang bakal dia tempati Sudah dilihatin kepadanya Surga yang bakal dia tempati nanti Yang ketiga Dia pasti selamat dari azab kubur Pasti selamat Diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya Yang satu permataan mahkota ini Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Ini dia Bagi yang mati syahid itu Akan Di Apa nama Yuzawwaju dinikahkan Dengan 72 Beda dari surga Jadi 72 Berarti nanti Istrinya 73 Dengan yang dari dun Dunia Kalau istri masuk Surga Kalau istrinya apa Oh gak ada istrinya Kalau mau Ini istri Istri yang bisa benar ini Di dunia gak ngizinin Masa di hari akhir juga gak ngizinin Udah gak ada perasaan gak mau Udah dicabut oleh Allah Dunia gak ngizinin Hari akhir gak ngizinin Jangan nanti protes ya Allah Masukkan aku bersama suamiku Surga Tapi jangan beri kesempatan dia Mereka istri yang lain Ini gak benar 72 Plus Istrinya Yang dari dun Dunia Perempuannya udah jadi bidadari Perempuan jadi bidadari Nanti cemburu Udah gak ada cemburu-cemburuan Allah sebutkan dalam Quran Itu penghuni surga Penghuni surga itu Udah dicabut Sifat iri di hati mereka Udah gak ada iri-irian Gak ada cemburu Kalau begini Suami istri meninggal Misalkan ini Istri meninggal duluan Misalkan ya Kemudian suaminya Tidak kawin lagi Sampai meninggal juga Sama-sama masuk surga Diketemukan lagi di surga Iya Tapi kalau kawin lagi Istrinya kawin lagi Nanti istri persilahkan Allah sehara-hara Milih Iya Kata kuncinya di surga itu Gak ada yang membujang Inna ma fil jannati anzam Kata Nabi Tidak ada yang membujang di surga Tidak ada yang sendirian di surga Semua punya pasangan Semua punya pasangan Nah kebiasaan istri-istri sahabat tempoh dulu itu Ketika suami mereka meninggal lebih dulu Mereka memilih tidak nikah lagi Banyak diantara mereka Walaupun ada yang nikah lagi Tapi ada diantara mereka yang tidak memilih Karena mereka ingin ngumpul lagi dengan suami di surga Jadi berapa tadi? 72 Bidadari-bidadari Surga Yang dalam istilah hadis disebut dengan Al-Hurul-In Al-Hurul-In Ini juga istilah surga Yang ke-6 Orang yang mati syahid itu Bisa menolong sudaranya Sebanyak 70 orang Bisa menolong sudara 70 orang Diizinkan Allah memberi syafaat Saking hebatnya itu orang yang mati syahid Karena itu Bapak Ibu Mesti bagi kita bercita-cita mati syahid Ya harus Coba baca kitab Ritu Salihin tuh Baca kitab Ritu Salihin Bab jujur Hadis ke Hadis ketiga kalau saya tak salah Siapa yang Bercita-cita mati syahid Sadiqan secara jujur Dia jujur bercita-cita mati syahid Wa in ma ta'ala fi rasyihi Meskipun dia meninggal di atas tempat tidur Maka dia tercatat orang yang mati syahid Kenapa? Allah menilai niat yang jujur itu Terima kasih telah menonton Dikita- Bretas Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Apoご Bermäßig Terima kasih.